Raja-raja dunia melawan Tuhan dan yang diurapinya Masmur 2 ayat 1-12 Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetara, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya.